Intro Halo Bang Bro Orang Thailand dikenal baik dan suka membantu terhadap orang-orang di lingkaran dalam mereka Tetapi ini meluas lebih jauh dari itu Banyak orang yang mengajar dan bepergian di Thailand Telah menceritakan kisah tentang bagaimana penduduk setempat telah bermurah hati Baik hati dan suka membantu orang asing Negeri senyum adalah nama panggilan resmi untuk Thailand Dan untuk alasan yang bagus Penduduk setempat akan menyambut kamu di tempat mereka dengan senyum dan anggukan kepala yang ramah Dikenal di seluruh dunia karena penduduk lokalnya yang menawan Tebing-tebing batu kapur yang megah Serta pantai-pantai dan garis pantai di kartu pos bergambar Thailand juga merupakan rumah bagi berbagai hal yang lucu Keistimewaan yang unik Dan keanehan yang mempesona Keanehan dan keanehan di Thailand tampaknya diukur dengan tolak ukur yang unik dan negara ini penuh dengan keanehan yang mengejutkan Fudo ini akan mencoba menarik kembali tirai untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tidak biasa menarik dan menyenangkan tentang Thailand Kota-kota besar di Thailand gak jauh berbeda dengan Indonesia selalu ramai dan seolah tak pernah tidur Makanya para traveler juga menyempatkan untuk mengunjungi sejumlah wisata malam yang ada di sana Seperti berburu street food di Khao San Road, jalan-jalan di Thailand Neo Night Market maupun mengunjungi Dusit Palace Sayangnya sebagian wisata malam di Thailand diwarnai dengan praktik enak-enak Padahal praktik enak-enak ini termasuk ilegal di Thailand tapi masih tersebar luas Kamu dapat dengan mudah menemukan klub, bar maupun tempat hiburan malam khusus orang dewasa Tempat hiburan malam tersebut kerap menawarkan ladyboy show hingga wanita maupun pria tuna susilah yang menawarkan jasa secara terang-terangan Bahkan sejumlah wisatawan yang penasaran sengaja datang ke tempat hiburan malam untuk melihatnya secara langsung Sisi lain dari Thailand bagi traveler yang lain yaitu maraknya industri barang dewasa Hal ini seiring dengan berkembangnya penjual apem tebal Kamu dapat menemukan film dan majalah di jalanan yang dijual bebas dan legal Soal harga pun tergolong murah Birisnya lagi, majalah tersebut biasanya majalah lokal Sedangkan potret para model yang ada di dalam majalah tersebut kekurangan bahan sehingga enak dipandang SENSITIVITAS BUDAYA DAN POLITIK Thailand merupakan negara yang religius dengan mayoritas beragama Buddha Sebagai wisatawan, kamu perlu menghormati adat dan tradisi setempat tentunya dengan menghindari perilaku yang dianggap tidak sopan Terutama untuk kamu yang berencana untuk mengunjungi sejumlah kuil maupun tempat yang dianggap sakral Setidaknya perlu melepas alas kaki atau mengenakan pakaian yang sopan Sebelum mengunjungi Thailand, pastikan kamu juga memerhatikan kondisi politik di sana Karena Thailand memiliki sejarah ketidakstabilan politik, kudeta, dan protes sering terjadi selama bertahun-tahun Bahkan protes dan demonstrasi dapat terjadi tanpa peringatan Sehingga wisatawan perlu menghindari area tertentu demi keamanan Jika kamu ingin mencoba kuliner yang menarik di Thailand, kamu bisa berkunjung ke Kaosan Night Market Kaosan Road pada malam hari akan berubah menjadi Night Market Bangkok yang sangat ramai Mulai dari terbenamnya matahari, warga Bangkok akan memadati Kaosan Night Market dan memamerkan dagangannya Kiosk-kiosk tersebut berjajar memadati sepanjang jalan setapak di Kaosan Road Kamu bisa menemukan pakaian vintage yang murah dan aneka suvenir Bahkan ada pula jasa pijat, kepang rambut, bahkan tempat tato di Kaosan Night Market Jika lapar, kamu bisa mengunjungi kaki lima yang menjual aneka kuliner nikmat dan eskrem Seperti serangga yang telah dibuat menjadi camilan Jam buka Kaosan Night Market yaitu setiap Senin Sabtu pukul 3 sore sampai 2 dini hari Sementara pada hari Minggu buka jam 3 sore hingga 12 malam Selain Kaosan, ada juga wisata kuliner lain yang menarik seperti Yawarat Road Night Market Thailand selama ini dikenal sebagai negara yang memiliki banyak transgender di Asia Tenggara Negeri gajah putih diprediksi memiliki sekitar 62.800 transgender Menurut data dari World Population Review Thailand berada di urutan ketujuh dunia dengan jumlah transgender Namun di Asia Tenggara Thailand berada di urutan pertama setelah Indonesia Yang tercatat memiliki populasi transgender sebanyak 34.700 orang Transgender di Thailand biasa dikenal dengan sebutan kathoe yang berarti ladyboy Transgender banyak dianggap sebagai jenis kelamin ketiga bahkan sebagian dari budaya Thailand Mengapa banyak transgender di Thailand? Lebih terbuka terhadap jenis kelamin Dilansir dari Medium.com dan The Tiger Thailand merupakan negara yang cukup terbuka terhadap isu LGBT Berbeda dengan negara lain, terutama negara muslim Thailand merangkul komunitas LGBT sehingga mereka merasakan kebebasan Transgender di sana bebas untuk berekspresi karena penduduknya toleran Kendati begitu ada pula orang-orang yang tak begitu terbuka dengan transgender Namun mereka yang kontra biasanya tinggal di pedesaan dan cenderung menoleransi ketimbang menerima Banyak layanan operasi kelamin Di Thailand, prosedur untuk melakukan operasi kelamin terbilang mudah Biaya yang perlu digelontorkan pun cukup murah Karenanya banyak pria yang memilih melakukan operasi kelamin ketimbang harus berpakaian seperti perempuan Kepercayaan umat Buddha Sebagai agama mayoritas di Thailand, Buddha memiliki kepercayaan Yang berbeda mengenai gender Menurut umat Buddha, orang-orang yang menjadi transgender adalah bukan karena pilihan Melainkan karena dosa di masa lalu Oleh sebab itu, mereka memiliki keyakinan bahwa Ladiboy harus dikasihani Karena itu bukan keinginan sadar mereka untuk menjadi demikian Melainkan karena karma Menjadi daya tarik wisatawan Banyak turis yang sengaja datang ke negeri gajah putih karena ingin bertemu dengan para Ladiboy Orang asing umumnya melihat Ladiboy Thailand sebagai sesuatu yang eksotis Oleh sebab itu, banyak yang berkunjung langsung ke negara itu untuk bertemu transgender Menjadi Ladiboy secara tak langsung dipromosikan Ladiboy adalah hal yang lazim sehingga tak mengherankan ada kontes dan kompetisi Yang melibatkan para transgender Kontes kecantikan yang melibatkan Ladiboy dikenal dengan Miss Tiffany's Universe Kompetisi ini sangat terkenal sehingga banyak Ladiboy Yang berkeinginan untuk memenangkan mahkota suatu hari nanti Kompetisi ini pun disiarkan langsung di TV nasional dan semua orang bisa menontonnya Selain destinasi wisata yang unik, Thailand punya festival yang cukup populer dan menarik perhatian wisatawan dunia Namanya adalah Festival Songkran Festival Songkran adalah perayaan tahun baru Thailand Umumnya diadakan setiap tanggal 13 April sampai 15 April Buat kamu yang masih asing dengan Festival Songkran, berikut kami berikan beberapa daya tariknya Daya Tarik Festival Songkran, Thailand Songkran Festival adalah salah satu perayaan di Thailand Salah satu perayaan dengan hari libur panjang Ini merupakan bentuk perayaan tahun baru Thailand yang terlaksana setiap tanggal 13 sampai 15 April Bahkan regulator di Thailand juga menetapkan tanggal 17 April sebagai hari libur nasionalnya Identik dengan Perang Air, Songkran merupakan salah satu daya tarik utama dari festival ini Terutama para turis mancanegara Kamu bisa membeli senjata air terlebih dahulu mengisinya dengan air lalu semprotkan ke siapapun Tak perlu khawatir kehabisan air, kamu akan dengan mudah menemukan mobil Bak terbuka dengan muatan air untuk refill air dan siap bertempur kembali kapanpun Hampir di setiap lokasi di Thailand merayakan festival ini Namun setidaknya ada tiga tempat yang recommended Yaitu Chiang Mai, Phuket, dan Bangkok Ketiganya merupakan daerah metropolitan yang ramai Selain itu ketiga tempat ini juga dekat dengan penginapan berada di pusat kota Dan mobilitasnya juga tinggi Nah bang bro Itu dia sedikit fakta menarik dari negara Thailand Jika ada kesalahan dalam penyampaian video Mari kita diskusi bersama di kolom komentar Dan jika kalian menyukai video kami Berikan tanda suka serta berlangganan Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya